Hai, upik cinta Sugar Glider Nah guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang mungkin dialami oleh beberapa pemilik Sugar Glider guys yaitu tentang mata katarak pada Sugar Glider Selanjutnya, perlu kita ketahui guys bahwa katarak pada Sugar Glider adalah dimana kondisi lensa pada mata Sugar Glider itu mulai berawan dan keruh penyebabnya, ada dua hal biasanya yang pertama, itu karena cakaran oleh pasangannya yang kedua, karena terpapar sinar matahari langsung guys cara menyembuhkannya, ada beberapa hal guys yang pertama, pisahkan Sugar Glider yang katarak jadi Sugar Glider yang terkena katarak itu dipindahkan atau disendirikan lalu yang kedua, kurangi makanan yang berprotein kurangi pemberian makanan yang berprotein guys jadi ketika kalian sering memberikan ulat hongkong maupun jangkrik maupun telur itu dikurangi karena hal tersebut akan memperparah katarak pada Sugar Glider yang ketiga, beri makanan buah saja guys jadi kalian ganti makanannya dengan buah buah-buahan yang manis dan memiliki kandungan vitamin yang tinggi yang keempat, teteskan Milagros ke mata Sugar Glider yang katarak guys jadi pada pagi dan sore hari, kalian teteskan satu tetes saja pagi satu tetes, sore satu tetes nah ini akan meredakan atau apa ya, memperkecil awan atau lensa mata yang keruh itu tadi guys jadi ke depan akan jauh lebih baik lagi dan ternyata Milagros ini saya tahunya malah dari ada salah satu teman-teman sih di grup di whatsapp itu yang sharing-sharing namanya Mbak Hesti ya iya Mbak Hesti itu karena mungkin jualan Milagros atau gimana saya juga kurang tahu dia mempraktekannya ke Sugar Glidernya yang matanya katarak ternyata setelah saya praktekan juga iya bagus gitu loh guys untuk mata Sugar Glider yang katarak nah selanjutnya jika Sugar Glider kalian tidak terkena katarak alangkah baiknya kalian mencegahnya guys karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati nah untuk mencegahnya jangan pernah paparkan Sugar Glider kalian ke matahari secara langsung guys karena ketika kalian memaparkan cahaya matahari secara langsung atau kalian siang-siang ngajak main Sugar Glider di tanah yang lapang di kondisi yang sangat panas dan langsung terkena sinal Ultra UV ya di situ resiko untuk katarak itu akan lebih besar dibandingkan jika kalian mainnya di dalam rumah guys jadi jangan paparkan Sugar Glider ke sinar matahari secara langsung yang kedua satukan Sugar Glider dengan cara yang benar karena ketika kalian tidak menyatukan Sugar Glider dengan cara yang benar kalian masuk-masukin gitu aja tanpa kalian kalian pahami si apa ya karakter Sugar Glider lalu kalian masukkan begitu saja yang ada nanti akan berkelahi ya guys kalau yang kalian satukan itu cowok sama cowok Sugar Glidernya jantan sama jantan nah kalau betina ya mungkin salah satunya pada saat berahi langsung ditumbur gitu guys ditumbur oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini guys terima kasih telah berpartisipasi salam pecinta Sugar Glider selamat menikmati selamat menikmati sampaih Sub indo by broth3rmax